Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan tiga negara untuk melakukan evakuasi terhadap WNI di Yaman. Pemerintah Indonesia meminta jaminan keamanan penerbangan dalam proses evakuasi terhadap WNI di Yaman. Mulai awal Maret lalu, pemerintah Indonesia telah melakukan evakuasi bertahap terhadap WNI yang berada di negara Yaman. Setidaknya dari 4.159 WNI yang tercatat, 128 telah dievakuasi keluar Yaman. Selain menyiapkan pesawat yang melibatkan TNI Angkatan Udara untuk melakukan evakuasi terhadap seluruh WNI, Indonesia juga bekerjasama dengan tiga negara untuk meminta flight clearance atau jaminan keamanan penerbangan dalam melakukan evakuasi. Jadi semuanya sudah siap dan kita juga sudah melakukan komunikasi dengan tiga negara, dengan Yaman, dengan Oman, dengan Saudi untuk memintakan flight clearance, untuk memintakan jaminan keamanan bagi warga negara kita. Dan khusus dengan Saudi kita juga sudah memberikan koordinat-koordinat di mana properti Indonesia ada sehingga bisa tidak atau terhindar dari serangan. Menurut data yang dirangkum pihak Kementerian Luar Negeri, jumlah total WNI di Yaman sebanyak 4.159, terdiri dari mahasiswa 2.626, tenaga kerja profesional sebanyak 1.488, dan staf KBRI dan keluarga sebanyak 45 orang. Kondisi keamanan Yaman sendiri terus bergejolak setelah sebelumnya Saudi Arabia melakukan operasi militer terhadap kelompok pemberontak Houthi.